Mari, Bu Zainab. Masih ya. Masih ya. Masih ya. Masih ya. Kamu tuh kenapa sih seneng banget nyala-nyalain orang? Bingung saya sama kamu. Emang dia salah? Capek ngomong sama kamu lah. Yang capek tuh ngomong sama kamu, pedut. Ya iyalah, Ceng. Pikiran kamu sempit ga nyampe. Beda sama pikiran saya. Ya emang pikirannya luas. Tau ga kenapa? Karena yang kamu makan sama yang saya makan. Beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarkum. Baik aja dong. Gak asa jadi gugup. Ini metran segala macem biasa dong. Mana ya? Gak asin dong. Sudah tuh Neng, sudah ih. Kalo udah kasih tau Neng, jangan diem-diem aja. Kok emang gimana sih? Heran Neng sama akak. Ya nanti pas akan pulang akan kasih tau. Gak usah nunggu pulang. Udah sekarang aja yang kasih taunya. Yang tadi tuh udah cerita tuh Neng. Ya itu juga karena Neng nelpon. Ya kan? Coba kalo engga. Gak bakalan dikasih tau sama akak. Kapan coba mau kasih taunya? Ya pas akan pulang tuh Neng. Astaghfirullahaladzimah Kang. Kenapa sih akan kayak gitu banget sama Neng? Sama orang aja baik. Sama istri sendiri kayak gitu sih Nis. Wih cepetan, Kang Feri nya ngomong apa? Ya kata Kang Feri teh boleh katanya sok. Alhamdulillah. Terus gimana? Ya cuma Kang teh bingung gak tuh Neng? Eh malah bingung. Akan gimana sih? Ada peluang bisnis diambil Kang. Jangan bingung. Bukan itu Neng. Cuma ini Kang Feri teh. Nama aslinya Jupri Cairudin. Dari Golacir katanya. Hah? Jupri Cairudin? Neng teh gak tau. Kang udahlah akan gak usah nambah-nambahin. Akan gak usah bohong sama Neng. Bilang aja. Akan belum ketemukan sama Kang Feri. Udah lah. Males Neng minta tolong sama Akan. Udah ntar biar Neng minta tolong sama Ucuy aja ngecek lokasinya. Salamualaikum. Waalaikumsalam. Susah banget minta tolong sama suami sendiri. Neng mah ee wae. Jupri Cairudin kos? Iya wa. Saya juga gak paham. Soalnya Kang Ujang teh mangilnya begitu. Kok aneh ya. Namanya Didianti. Jupri. Jadi Peri. Soal harta karun itu apa benar Pak Akun? Eh. Eh. Saya. Saya kurang tau juga Bu. Biasa aja jawabnya. Bu Yola juga nih ngapain sih nanya sama Sarkup. Eh denger ya. Bu Yola kan deket sama dokter Ella. Ya. Suruh dia itu tanggung jawab. Kan agar ada kerja bakti. Ya. Masyarakat ciraus itu jadi resah dan gelisah. Tau gak? Maksudnya bagaimana Pak Dadang? Iya. Saya juga bingung ini. Bingung saya. Ceng. Ceng. Saya udah keren belum Ceng bicaranya Ceng. Terima kasih Ceng. Selamat sama. Bu Yola. Nggak usah pura-pura bingung ya. Kalau misalnya dokter Ella itu tidak mengadakan kerja bakti. Ya. Oncat itu tidak akan menemukan harta karun. Astaga. Makanya masyarakat jadi resah dan gelisah. Dan akan harap-harap cemas menghadapi seminar yang akan saya adakan. Iya Pak Dadang. Saya belum ngerti ini. Saya tak bingung. Kau bingung gak doi? Iya kum. Kang Dadangmu gak jelas. Lu siapa datangnya mana pernah jelas doi. Hidupnya aja gak jelas. Nah. Kalau ini bener. Jelas. Saya jadi paham. Solid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedut, pedut. Ah kum. Sebenarnya Kang Dadang bicara apa sih kum? Gak usah dibikirin doi. Oh. Iya kum. Assalamualaikum. Sama segunda paham. Sebenarnya, o systems yang ibare. Peng Resp Gear, Baik paham. Eh それ зап lakam. Ubaiki. Terima kasih.